Aksi pencurian L1 ini tergolong unik. Pelaku mencuri barang yang tersimpan di dalam kursi motor hanya dalam waktu 5 detik. Pelaku spesialis congkel kursi motor ini ditangkap setelah aksinya terekam CCTV. Dari rekaman CCTV ini terlihat pelaku dengan cekatan mencongkel kursi motor untuk mencuri barang yang tersimpan di dalamnya. Pelaku yang diketahui merupakan residivis kasus pencurian hanya butuh waktu 5 detik untuk bisa membawa kabur barang di bawah kursi motor. Lantara melawan, polisi pun terpaksa melumpuhkan pelaku saat penangkapan. Pelaku mengaku baru 2 kali beraksi setelah bebas dari penjara. Modus pelaku untuk mendapatkan barang tersebut, pelaku mobile, dia mobile ke toko-toko tempat keramaian. Kemudian apabila menemukan seorang korban atau sasarannya, menyimpan uang, disitulah pelaku mulai congkel sadar. Jadi modus ini hanya untuk congkel sadar saja. Dia ngambil barang-barang orang itu, yang penting ada barang yang disimpan, disitulah dia melakukan aksi. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, INews, melaporkan.